Halo guys, selamat datang di Pakcik jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini sebelum kita memulakan video kita kita ingin melihatkan anda semua dengan HP Infinix 600 ribu benchmark dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, kereta, seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi serta suaf foto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya 3 juta rupiah iaitu 1000 ringgit dapatkannya di toko-toko yang berdekatan anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Ari Lee Assalamualaikum guys, apa khabar kalian? semoga chat-chat selalu ya guys Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik channel yang memberikan kita informasi entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys Alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini dan juga kepada teman-teman kita yang baru sahaja mampir ke channel The Pakcik kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini terkeren terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat terus oke guys, ini berita baik juga buat kita yang mana teman kita ya Pakcik ya siapa Pakcik? come on, beritahu Didi Kuo teman kita ini sekarang nih berada di Gunung Rinjani dia telah menawan Gunung Rinjani guys ini tapi yang aku kaget itu untuk kali pertama dia ke Indonesia dia memilih Rinjani guys kenapa guys mungkin dia suka hiking ya gitu yes, kalau ikutkan dia ini memang marathon, rajin hiking di sana sini Gunung Kinabalu, Gunung itu, Gunung ini semua gunung sudah didaki guys kecuali gunung-gunung di Indonesia baru kali pertama guys dia sampai di Lombok, Rinjani luar biasa, luar biasa jadi guys, mari kita lihat ya dari channelnya Didi Kuo kalian bisa subscribe di channelnya dan lihat sendiri Gina bertualangnya ya bertualang di Indonesia, di Rinjani jadi gak perlu bahasa pasti kita bakal melihat 3, 2, 1, and go Rinjani oh, bikin merinting nih gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia ui, generasi ya guys luar biasa di Indonesia ikuti pengembaraan saya bersama reka rakan dari Oddo Team Malaysia mencabar semangat diri menakluk puncak Rinjani luar biasa dia pakai 360 ya wah, penuh adventure keren guys pengalaman nya guys keren guys beginilah kita impikan juga nih guys waduh oh, tengok daripada daerah Limbang Sarawak melalui Brunei Darussalam beter dia orang Limbang ya eh oh, dia nikul orang Limbang ya mungkin juga lah oh baru tau juga nih lah jadi dia mungkin bisa berbahasa Brunei dengan bahasa Sarawak ya kan daripada daerah Limbang ke Miri dan Sabah juga iya tiga bahasa nih wah, jauh perjalanan dia nih ya Limbang ke Miri Brunei dulu setelah sampai di Miri saya akan menaiki pesawat AirAsia pada pukul 9 malam dan penerbangan daripada lapangan terbang Miri ke Kuala Lumpur International Airport 2 mengambil masa 2 jam 30 minit dari Miri ke KL perasaan masa ni excited pun ada gementar pun ada ialah 11 tahun tak naik pesawat oh wah, sempat lagi selfie ada di dalam sini kalau aku enggak sempat langsung dua biasa dua biasa kita tak tahu wah, kita ranau? kenapa dia ranau di tengah itu? ranai, ranai ini dia ranai oh, tinggal di hotel lagi ya tapi kita hidup enggak ya kan? kita sandar sandar di mana-mana guys mana-mana sandar aja kita mungkin-mungkin diambil yang package lah kan sampai di airport bandara sampai di airport bandara sampai di airport bandara Dia pergi solo ni guys Nggak ada yang dia kenal Abang Hussein dan juga Aswad Harap pendakian kami Kali ini kerenjan ni Berhasil guys Jika dilihat telingkatan cuaca yang ada pada hari ni Syukur Alhamdulillah Semuanya baik Kami harapkan penembangan kami selama 3 jam Daripada Kuala Lumpur International Airport 2 Ke Lombok Berjalan lancar Let's go Lombok Lombok Ini dia udah mempersiapkan mental dan physical ini guys Betul 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 Dan kami berasa beruntung Dapat melihat puncak Gunung Rinjani Masya Allah Bisa lihat ya Ya Allah Indahnya Mataram Oh Mataram dulu Surabaya Mataram Terus ya Sampai Mataram dulu Akhirnya saya sampai di terminal airport Lombok Lombok Sampai di bandara ni guys Dari pada Kuala Lombok ke Lombok Oh 3 jam ya Kelombok waci Kita udah sampai di pekarangan Di bendara Lombok ya International Airport Lombok Dan mungkin Kita kelihatan Perjalanan mungkin dalam masa 3 jam Oke let's go Halo guys Saya berada di Indomaret Nah ternyata disini guys Semuanya produk-produk daripada Indonesia ya Nah semuanya produk-produk daripada Indonesia Yang ada disini Jadi kalau kalian pergi kesini Pastikan anda support lokal Indonesia punya barang-barang ya Jangan lupa Ini bang Comment sini bang Komentar sini Ya ini Apa bang ya bang Sampai sudah disini Luar biasa Mantap Nanti masuk youtube nih Oke Daripada sungai petani ya Dari kedah ya Kedah na 76, 79, 83 kilometer 51 kilometer Wah hampir serat 113 23 133 kilometer guys Setelah tiba di sana Kami pun menginap di Bali Tumpang Teluk Homestay Bali Tumpang Teluk Homestay Bali Tumpang Teluk ya Mantap guys tempatnya nih Keren juga nih sebenarnya Tepat preparation Makan yang cukup Tidak ada culinernya ya Turun bandara langsung ke Homestay ya Atau gimana tu Mungkin juga Oke guys Capek juga tuh ya Perjalanan dari daripada Airport Homestay ini Dari bandara Saya rasa lebih daripada 3 jam Dan suasana sudah Apabila hampir siasat Ke Sembalon Tauan jalan Sembalon itu Jalannya berliku-liku Dan Tidak nampak apa-apa Pemandangan Semuanya Jalan yang gelap Dan Saya betul-betul Rasa retik Perjalanan itu pun Sudah capek guys Kecebarannya sekarang nih Sembalon ini Sangat dingin guys Sangat dingin Oh dingin Dingin Kenapa pakai kaosnya kayak gitu bang Pakai yang Pakai yang panas lah Saya bisa tidur Saya boleh tidur dengan minyak malam ini Dan membuat istirahat Dan kita akan Jumpa besok pagi Kita bergerak ke Binjani Oke guys Binjani Selamat malam Good night Nah Wah Itu salah satu Perjalanan Untuk sampai ke Lombok itu Sebenarnya Mengambil masa juga guys Begitu juga kita yang sebelum ini Pergi kepada Jakarta Walaupun hanya Jakarta Tetapi perjalanan Untuk sampai ke Jakarta itu guys Ya Caper juga Karena kita gak tinggal setempat Jadi Lagi mencabarlah guys ya Ya benar 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 Karena itu apabila Kita berdua ini ketemu guys Kita buat yang terbaik tuh Ya video yang terbaik ya Kita buat cinematic Naik drone Segala Ya supaya Gak nyesel lah Gak nyesel lah Kalau kita lihat kembali Kenangan kita di Indonesia Jadi disini tuh Yang aku tahu Dini koloni Dia dari Limbang Limbang ini Sarawak ya guys ya Sarawak ini Dia masih di dalam pulau Kelimantan Bersama-sama dengan kita Sabah Borneo Ya Orang-orang Borneo Jadi Ketika Ketika dia berjalanan itu Dia gak ngambil ke Sabah ya Baci ya Dia terus ke Miri Ya Dia ambil yang lebih dekat ya Kalau aku Kayaknya kalau Limbang Limbang Oh iya Limbang lebih baik Kenapa gak dari Labuan aja Mungkin Mungkin timingnya disana Oh sebenarnya Limbang ke Labuan lagi Ya Ya Lagi dekat Limbang Ke wilayah persekutan Labuan Labuan Terus ke Kuala Numpur gitu Ya kan Tapi itu dia kena naik kapal laut lah ya Tapi ya bentar aja Gak lama gitu Betul Tapi dia lebih memilih ke Miri Ya Berwanding ke Labuan Ataupun ke Sabah Jadi bagus juga sebenarnya Ya Senang lah Tempat sendiri ya kan Sarawak juga Betul Jadi dia harus balik Brunei kan Merasakan suasana disana guys Iya Sebenar Dan udah Bapak bilang nanti 11 tahun ya Gak naik pesawat guys Nah tapi Itulah Ini adalah pengalaman yang dia kongsikan Sangat luar biasa sekali Dan juga Ini adalah impian kita Yang dia Dia Yang dia udah Sampaikan guys Ya Dia sampaikan impian kita itu guys Ke Gunung Rinjani ya Ini tempat yang kita pengen pergi nih Karena itu kita Lihat oke Di Nicole ini Seorang Reactor juga Ya seorang reactor juga Kalian bisa lihat ke channelnya Dan lihat lagi konten-kontennya Mungkin ada di Udah sampai di Gunung kah Di mana kek Ya mungkin di Jakarta kah Di Bandung kah dia sekarang Kita gak tahu Jadi kalian bisa terus ke channelnya Ya Atau kalian disana Temu ide terus Ya gitu Jadi guys Gimana pendapat kalian guys Luar biasa gak orangnya Sangat luar biasa Kita akan lanjutkan lagi Dengan episode-episodenya yang akan datang Kalian bisa Tunggu guys Dengan episode-nya di Dean Equal Channel Yes Jadi guys Terima kasih kepada kalian Yang udah nonton video ini Sehingga habis bersama dengan kita Mungkin itu saya untuk kali ini See you for the next video Assalamualaikum